Seorang pendaki Lawu asal Tangerang meninggal dunia saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Diduga korban mengalami hipotermia saat mendaki bersama ratusan rombongan lainnya. Jenazah Yusuf 40 tahun pendaki asal Tangerang dievakuasi lewat jalur Cemoro Kandang, Jawa Tengah pada Senin Siang. Yusuf meninggal dunia saat melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu bersama ratusan rombongan lainnya. Awalnya korban mendaki bersama 149 orang rombongan dari Ponpes Almah di Semarang, Jawa Tengah melalui jalur pendakian Cemoro Kandang, Jawa Tengah. Sesampainya di pos 4 pendakian Gunung Lawu korban mengalami hipotermia, kondisinya melemas hingga nyawanya tidak tertolong. Jasad korban dievakuasi via jalur pendakian Cemoro Kandang, sementara rombongan lain turun lewat jalur pendakian Cemoro Sewu Magetan. Jawa Tengah itu betul, ada pendaki yang meninggal namun untuk pendaki masuknya lewat jalur Jawa Tengah di Cemoro Kandang. Terus untuk yang meninggal sudah diturunkan sudah di evakuasi saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Jolo. Evakuasinya Cemoro Kandang juga Pak? Cemoro Kandang juga iya karena dia naiknya lewat jalur Cemoro Kandang juga. Kalau yang peserta lain lewat sini Pak turunnya? Peserta lain sebagian turunnya lewat sini karena mungkin untuk melewati jalan jalur yang lebih cepat, yang lebih pendek maksudnya. Berarti Cemoro Sewu hanya pendataan yang turun di sini saja ini? Iya betul, Cemoro Sewu cuma pendataan, tadi ada informasi dari tekan-tekan Cemoro Kandang, nanti yang turun lewat sini beberapa orang itu, sekitar 149. Patugas bersama relawan Cemoro Sewu Magetan terus melakukan pendataan rombongan pendaki untuk memastikan jumlah pendaki sesuai dengan data di jalur pendakian Cemoro Kandang.